Hello Villas, Lutus back up, it's me Si Kasih Pahut Hahaha Teman-teman Keselak apaan lo? Udah Kenapa sih disini tuh banyak banget yang suka Kalo lagi ngerekam gitu-gitu Atau lagi ngomong tuh Keselak ludah sendiri, emang bisa ya? Keselak ludah sendiri tuh bisa ya? Ludah yang lupa Indira sering ya kan, kamu sering kan? Lu pernah Lu pernah juga kan waktu itu Yang lagi mau ngomong, lu udah pernah belum? Pernah Gak pernah Gak bisa dijelasin Kita lagi mau makan-makan nih Seperti yang temen-temen udah liat di judul Ini dia Haaa Ibi-chan Ibi-chan Ibi-yibi Cibi-cibi Hahaha Di kesempatan kali ini gue sudah bersama dengan Rafli, Erdin, Ibnu dan juga Indira Dua kali sehat Anjay Ini adalah Ini dulu Review-review makanan Challenge Katanya kangan Jadi ini kita review makanan lagi Sekarang sudah sore Tadi udah pada makan siang kan? Udah Ini udah mulai lapar-lapar lagi kan? Nah ini Ada Ikiran ramen No pork Wow Kayak udah tau dia nopok tangan dulu Iya Ini halal Halal Ya? Bukan hilih Hilil maksudnya koi Gapapa Jadi ini awalnya Awtap mau review Mau cobain makannya sama Indira doang Lu coba-coba di pojok ngeliat ada tulisannya Kecil banget Ada 5 Apa nih? Gitu kan? Akhirnya di translate Atau bahasa indisnya Diterjemahkan Ada tulisannya 5x makan Daripada kita berdua 5x makan Mendingan Buat 5 orang Jadi ini kita langsung masak aja Awtap penasaran apakah di dalemnya ada dagingnya atau engga Seperti yang digambar persis Atau ini cuma gimmick Jadi daripada penasaran Kita langsung masak aja Eh tapi sebelum masuk ke videonya Awtap punya pesan buat kalian Ini dia Buat temen-temen yang belum join ke squad Sofella Squad paling ngeceh paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia Langsung join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe yang kayak gini Mudah dan juga gratis Jadi buruan subscribe sekarang juga Oke? Kalo udah Udah nih bener ya Lupa tuh kan Engga bener Engga bener Lupa nih bener Udah kan? Yaudah Kalo udah kita langsung aja Masak Ini dia Mie-nya Iciran ramen Oke sekarang saatnya kita mulai memasak Ini akhirnya sudah mendidih Semuanya ambil mangkok satu-satu masing-masing ya Kalo ambil kalem saya dan juga kameramen Kerafli pake baskom aja Nih kita buka guys Lihat bungkusnya Wow Begini paketnya guys Coba bacain Fli Ano Ano Aduh Ano-ano mulu Ini ininya nih ya Nori kayaknya deh Nori atau daun doang Daun doang ya Ini supnya Supnya diapain dong? Oh ntar kasih kuah gitu ya? Yee Udah berarti satu-satu apa gimana nih? Tuh kan Dari satu kan Enggak Ini nempel Mana? Oh soto yang diuresukkan Enggak Enggak Nempel ini tuh Iya maksudnya bungkusnya jadi satu Kalah Gak usah lagi Gak usah lagi Enggak tapi ini nempel tuh Ada ininya tuh Lihat dong Kayak spaghetti gitu dia Pake saringan gak saya? Gak usah Semuanya bisa masuk ya Semuanya Ini kayaknya banyak banget ya Iya makanya Pasta gitu guys Jadi ini minyak Ini supnya Ini kayak taburan atasnya Kasih minyak kayak bikin pasta gak ya? Enggak Nih carinya diginiin dulu guys Suis Wah wah Eh itu cara ke ya? Biar bisa ditekuk Supaya dia nanti gak patah Cangwari Ada informasi selalu di channelnya aku Jadi ini kita masukin satu-satu dulu Salah ngomong Ibu negara udah langsung ngelotot aja udah mau ketawa Di sini semua kalo misalkan salah ngomong Semuanya langsung nyadar cepet Langsung ngecengin-cengin Tapi kalo dinginnya dia sendiri ya Salah ngomong dia udah gak gak tau biasanya Oke Masuk Kalau misalkan Langsung dilanjut Ya dah Kita masak dulu semuanya Abis itu kita Bumbu-bumbuin disini Nanti kita coba liat ya Wah gitu caranya Isi puncet kemana-mana lagi Iya biar Dilempah dong Gimana? Terep gak? Terep Gak kok dikulek-kulek lagi? Susah Katanya mau langsung semua Susah kulek-kuleknya Ya pokoknya kalian kalo masak spaghetti begitu guys Dan katanya pada minta masukin semuanya Soalnya biasanya kalo misalkan Masaknya gak pake panci yang tinggi begini Misalkan pake panci yang pendek Biasanya tuh spaghetti ujungnya tuh keluar Ujung sininya tuh keluar Nah kalo ujung sininya keluar Dia kebakar Gosong Gosong biasanya Jadi itu caranya guys Kalo saya tidak perlu Kursus masak 40 juta Saya ngerti itu Karena berdasarkan pengalaman Lebih orang tua masak aja Angsiya Jadi contohnya misalkan kalo Ini kan dia pendek nih pancinya Biasanya nanti Ininya kan lebih panjang Dia keluar gini kan segini nih misalkan Set Nah nanti sininya pada gosong Sininya kebakar Karena kena panas dari sini Jadi mesti di Kayak tadi dulu Set 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 Bisa ketepuk Ya kan dia udah mulai ketepuk Baru dimasukin pelan-pelan Coba yang Ibnu udah langsung dikasih kuah supnya aja Jadi nanti tinggal tambahin kuah Ini lu aduk yang kayak ala alami ayam gitu loh Wah itu mobile Kirin ga nih Caranya nih Kalian bisa tiup Atau diatasnya kalian pakein Apa namanya kayak Sepatula begini Tapi yang kayu Tuh mas top Makanya kita taruh diatas gini nih Dia ga bakalan keluar Ini out top kalo misalkan masakin doami pake telur Biasanya tuh kan mobile tuh dia Yang tuh gini Ini kalduinnya cuy Tuh liat Wah Mantap Macam mana kayak apa Yang lu diaduk dulu Nanti kan dikalau tambahin kuah gitu loh Protes aja deh Nah iya yang kayak gitu-gitu Nah gitu loh Is 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 Pake tangsit ga? Elam Gak lu pake tangsit ga? Boleh-boleh aja Sampai ayam Gak ada Gak ada Kan ga ada Nyarinya susah lagi minyak tambah lodo Aduh Ini udah lodo misalnya Itu lodo ga? Gak sih gua ke sini Kita lupa Gila aja udah belas gini lah Wah Gila aja ya Iya Santai aja Oke Lelah Kebanyakan ini Lelah Abel Nah Dan ini info lagi Jadi Biasanya Temen-temen kalo bisa Misalkan masak mie Itu kuahnya langsung dituang Mie goreng Jangan Berbahaya Nanti diomelin papa Atau mama Kenapa? Karena nanti pipanya pecah Karena kuahnya masih panas Caranya Harus sambil dituangin air Air dingin Terus pelan-pelan Gitu Jangan langsung Soalnya kalo panas Dia pipanya nanti kadang cepet Kayak Retak-retak gitu Apa? Tepo Kayak tepok gitu Nanti gampang pecah Bocor Dulu sempet ada Kejadian di rumah lama Autap kalo gak tau Masih tinggal sama orang tua Itu lagi nuangin kayak gini Toto bunyi Tuh Jadi si pipanya tuh kayaknya Memuai Terus pecah gitu Udah langsung bocor Akhir ngalir semua dari bawah Jadi ini karena Autap sudah punya pengalaman itu Kalian bisa belajar dari situ Tanpa harus Meng Ngulangi kesalahan yang sama Ini yang mana yang kurang? Ini nih Semuanya sih udah pas Berikan dikit Sampai merata Udah berapa lama pak usaha bakmi? Ya Alhamdulillah Kalo yang pake daging tikus Saya Baru 7 tahun Kalo yang pake daging sapi Itu baru Ya 3 bulan belakangan Sobatnya baru 3 bulan ya Iya Emang gitu Kua ramen asalnya gitu Krimi-krimi milky gitu Kurang Tapi gue minta Dikit aja punya gue Masihnya biar Gue lebih suka kuahnya tuh dikit Nah Komen di bawah Kalian misalkan masak mie Mie rebus gitu ya Mie instant rebus Tim yang mana? Kuahnya banyak atau kuahnya dikit Supaya rasanya agak asil Oke Komen di bawah Lu Tipe yang kena? Gue kuahnya banyak Supaya kenapa? Lebih enak aja Erdin Tipe yang mana? Nah kuahnya banyak atau kuahnya dikit Supaya minyak asin Kuahnya banyak? Kuahnya banyak Indira kuahnya? Banyak Tipe masak mie Kuahnya banyak atau kuahnya dikit Supaya minyak asin Abang mau banyak karena mau dikit Krim lah Ya Tipe yang kuahnya dikit Lu kli? Banyak Banyak ya? Soalnya biar lebih krimi gitu tuh Tapi ga sedikit ini juga sih Iya kan itu kedikitan nih Kayaknya asin banget Terakhir nih kita coba liat dulu Eh kayaknya kalo ramen tuh kuahnya udah banyak ya? Iya Lagi? Lagi? Iya Terus Napas nih Ini bubuk cabai kek Bubuk cabai Berarti polos aja? Iya polos aja Ini ternyata bubuk cabai sayang Supaya lebih pedes Nanti kita langsung tes aja Kita balik lagi ke studio ya Nah ini dia mie nya sudah jadi guys Ini punya out up nih Liat nih tuh Wow Lalu Mantap Mari kita coba ini udah agak laper nih masaknya Prosesnya cukup lama ya Banyak macem-macemnya Pertama kita cobain original dulu kali ya Aku mau kuahnya dulu Oh iya bener kuahnya dulu Oh iya bener kuahnya dulu Kamu udah laper ya? Pengennya lakukan minyak ya? Bismillahirah Maren Doa dulu Doa dulu Kenapa tuh? Ayo cobain dulu Jangan bereaksi dulu Yuk Satu Dua Tiga Waaaaa Anjir Ini worth it banget ya Mahal tapi worth it ya Padahal pas dikocok tuh kayak Ih apa anjir Iya kayak kentel-kentel gak jelas gitu ya Terus baunya amis banget Ini harganya 400 ribuan kalo di kamar Dapat 5 tapi ya Dapat 5 Soalnya kita di Jepang gak ini Gak nyobain ya Gak nyobain karena Kita gak tau sih ini rasanya beda apa sama Males ngantrinya sih sebenernya Kita coba Mie-nya Mie-nya sekarang yuk Ini mungkin udah mulai ngeresep-resep kuahnya kali ya Wow Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Waaaaaah Eh gila lu Enak banget Nyerep ya Gila Berarti gak lodo ya Ini mah itungannya Enggak gak pas Kenyelet pas lah Ini emang dia enak Nyerep ya Dia nyerep air banget Nyerep kuah Ya selayaknya Nih lah dia ngembang gitu guys Parah enak banget Eh cobain bang Nih bawahnya lu kasih kuah Wah Beber Bentar lu mau nyobain ini ya dulu nih Ini kita tambahin ini sebenernya gak dapet Tapi kita cobain kayak tambah-tambah tiktik kepiting gitu Hmm Hmm Cocok-cok Cocok banget Coba ini yang katanya Rafli nih Cara makan ramen yang sesungguhnya Tapi harus pake tangan kanan guys Wow Ganggu kunya Wah kacau kan Pusing banget gue enak banget rasanya Menurut kamu ini kuahnya kaldu atau miso? Menurut aku kaldu deh Chicken broth Menurut kamu apa? Aku bingung Iya creamy banget Tapi creamy Creamy kayak Eh enggak dong miso gak creamy dong Miso creamy dong Enggak dong Beneng dor Kalo miso dia kan agak clear kuahnya Agak clear gitu Nah ini kalo menurut aku chicken broth Jadi kaldu ayam gitu Makanya rasanya creamy banget Lebih creamy daripada creamy panda Oke Nih awetap cobain telur yang setengah matangnya Coba ya Anjir Wow Anjir Tadi katanya Ibnu apa? Lebih Lebih enak kalo misalkan agak lebih Pedas Tapi kalo lebih pedas Lu nanti keringetkan se Gak iya iya Karena yang penting kan bahagia Gak kan sih Agak Membingungan gue besok Kalo kuah kayak gini anaknya seger ya Kalo pedas tuh agak seger Terus ada agak asam-asam Tuh ada bawang cabai gak? Gak bisa balik semua Waduh Lupa ya Lusanya banyak biasanya sama orang Aduh Gak bantuin Soalnya dia enak banget Parah Tapi harus tetep ngomong dong Coba jelasin Apa nih Yang enak banget Yang membuat dia enak Apa yang membuat dia beda Daripada mie instan-mie instan lainnya Kenapa kuahnya? Kuahnya gak tau lu enci gitu Kaya rich banget gitu loh Hmm Richi gak Cukup ya Eh jangan dong Kenapa mau bazir dong Eh Tapi bang Lu bisa akuin ini ramen terenak Yang mana lu makan Gue belum nyobain yang aslinya Kalo dibandingin sama mie instan Jauh Lainnya gak Maksudnya Maksud gue Yang lu maksud gue akui itu Apakah dibandingkan sama Mie kemasan Mie kemasan lainnya Atau ramen kemasan lainnya Ramen yang pernah gue makan Yang 18 plus tuh Yang paling enak ya Eh di Jepang udah Enak juga itu Tapi porsinya banyak banget Di Jepang Ini aja porsinya banyak banget guys Sumpah Ditulisannya ada berlima Untuk berlima Untuk lima orang Atau lima kali makan Tapi kalo menurut lu Ini untuk berapa Satunya bisa buat bagi dua lagi gak Bisa Berarti untuk 10 orang guys 400 ribu untuk 10 orang Berarti satunya itu 40 ribu Kira kira Katungan deh tuh Lu pada 10 orang Temen lu kumpulin Ya kan Terus beli ini Bagi dua deh semuanya Tapi kan pasti kayaknya Menurut aku ya Lebih enaknya lagi Bisa kirisan cabai dah Bener-bener cabai hijau Gimana kita gak bisa jauh-jauh Dari kuk kayak gitu ya Memang lebih enak Tapi kan itu Jadi gak objektif Jadi gak original Terlalu jauh Terlalu nyipang Tapi gak tau kebayangnya tuh Masuk dicoba juga Iya Kita boleh loh Eksperimen sesuai keinginan kita Jadi ramen dengan kearifan lokal Iya Karena kan ini Memang bikin di rumah Jadi sesuai sama selera kita Bisa gitu Ya kalo bikin di itali Ditambahin keju Aduh Belentok malah Aduh Apun gue Brancis namain roti Kalo di korea dikasih Boleh Brancis di celup pakai roti Baget Baget ya Kok gincu Gincu Yang itu apa? Yang pedes Kimchi Bukan bukan Bumbu pedes apa? Gochujang Gochujang Ditambah gochujang Ya beda Kalo menurut aku di korea udah gak bisa relevan lagi ramen Karena dia punya ramyun Oh iya 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 sorry sorry Gila sih ini porsinya Bener deh Ini kita makan sore Malam udah gak makan lagi Besok pagi Sarapannya mungkin yang sebelas Gak tau Rafli Gak tau Rafli Rafli mah bisa Hati hati Rafli tuh ada yang jagain Sebenernya Gue juga sih Gak ada yang jagain Allah Iya WOOOOO Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ultimatum Ultimatum Ciri-cirinya Ibnu nih Kalo makan udah mulai banyak omong Udah lama Udah lama Udah ngelucu-ngelucu Udah mulai diaduk-aduk gak jelas gitu ya Makannya udah mulai lama itu udah kenyang Gak loh masih bisa Kalo udah di becanda-becandain Nah itu biasanya udah kenyang tuh dia Gak kan emang ada tugas ngelucu gitu Gak kenapa? Gak kenapa? Gak kenapa tuh? Nih utuh Telurnya utuh Setengah maksudnya Setengah utuh Kayakan protein Ketak-ketaknya di depan hidung istri gue Ya langsung dimuncratin-muncratin Malah beto ya WOOOOO Beto Beto Nih liat nih Uutuh lagi Bisa WOOOOO WOOOOO Lu apa-apa gimana sih Udah beres dia WOOOOO WOOOOO Masya Allah Udah beres Udah beres Udah beres Udah beres Udah beres Udah beres Tapi kayaknya kalo ini pake keju Enak dah Itu apa namanya yang itu BLEH Gue ngajar gak? Ngajar Lu gak ada etikanya lu Kalo kata netizen Tau gak lu Ini lu pake emang? Iya Udah nyoba Udah pake kue gitu malah Udah enak banget Coba ya Oh yang di dalem keju itunya Coba ya Ini soalnya Muntah Muntah Orangnya yang denger langsung tau kalo dia salah ngomong Yang ngomongnya Belaga Bego Iya 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 Ini dia meletus Di dalem isinya keju Keju cair gitu Coba ya Coba tambahin kuah Coba tambahin kuah Jangan WEEE Eh habis ya YEEE Nambah lagi Nambah lagi Ini bisa dibeli dimana? Ini kita waktu itu belinya di grand laki Grand cewek? Gak ada Di e-commerce kayaknya juga ada ya Di e-commerce juga ada Namanya iciran ramen Instant Oh gitu Nanti kalian search aja ya Ini hitungannya sedeng lah ya Apa mahal? Kalo yang di mall-mall tuh berapa nge-share? Gak tau Gak tau Tapi Gak bisa dimacem-macemin Karena Makannya disana Di restoran gitu ya Jadi mendingan beli Yang instan Masak dirumah dimacem-macemin Makannya sambil nonton drama korea WAAA Di atasnya ditambahin taburan nori WAAA Gak gitu ya Wah Eh enggak Kamu pake nori di atasnya gimana sih? Oh gak usah dicolek dong Nanti kamu tinggal list Ya kan? Di hp Tolong catetin di note Tanggal 25 Tanggal 25 Tanggal 25 80 80 WAAA Ada bonnya ya Tenang aja Semua Semua yang penting jadi duit Untuk out-up mah Yaudah segitu dulu guys Video dari kita semua Eh belum kasih penilaian Oh iya Berapa? Dari 1 sampe 10 10 Kenapa gak di habisin? Karena aku lagi enak WAAA Halusan guys Terus kan? Yang mau nyanyi kan? 10 10 10 WAAA Gokil sih ini Nilai sempurna untuk sebuah mie instan Parah Ini enak banget Cuma memang harganya ya Ya tapi Solusinya Tadi auto untuk MST Anak kosan nih Biasanya akhir bulan Makannya ini Anak kosan makan ini Wah Eh akhir bulan biasanya makannya mie instan Ya kan Indomie Gitu kan Awal bulannya bisa makan ini Iya Jadi tetep aja tiap hari makan mie Yaudah terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampe habis Jangan lupa 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 Nah Utap descrição Udah pada ngerti Sering nonton videonya HaO 때 Jadi enak Jangan lupa juga untuk klik tombol like sebagainya supaya kita makin semangat untuk bikinin video-video yang lebih menarik lebih menghibur untuk temen-temen sekalian Komen juga di bawah yang tadi pertanyaan Awutap kalian tim kuah atau tim kuah dikit atau kuah banyak Kuah dikit atau kuah banyak ya, kuah dikit supaya agak asin supaya makin creamy, kuah banyak supaya enak diseruputnya gitu ya Jangan lupa untuk follow instagram kita semua, nanti Awutap tulis di bawah ya biar cepet nih ya Karena banyak banget konten-konten yang gak bisa kita post di youtube biasanya kita postnya di instagram, baik itu di feed ataupun di sessor Jadi make sure kalian follow instagram lebih baik kita Masih masih Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Indira di youtube.com Akan Ayo tab taruh di bawah juga, silahkan kalian search dan juga di subscribe Jangan lupa kalau misalkan belum subscribe, tapi aku ingat kalian udah subscribe sekalian Kedirisita itu menurut aku lebih banyak daripada Utapela Squad Tapi sebenernya dua-duanya sama aja, oke Jangan lupa juga buat temen-temen yang pengen alisnya seperti Indira Kalista Langsung aja order minyak miri dari werewolf disini Atau kalian bisa langsung klik link di description, itu langsung lari ke Tokopedia Jadi buat temen-temen yang belum punya ATM, rekening bank, atau opon itu bisa bayar via Indomarkt Terakhir, Rautap ingetin sekali lagi buat temen-temen yang belum join ke Squad to Tevelas Langsung aja join, klik tombol yang ada disini nih Yang ada panahnya Atau kalau misalkan belum nonton video yang kayak gini Atau video yang kemarin, klik di bawahnya ada panahnya juga That's it guys, terakhir di lupa postnya, di lupa postnya, di lupa postnya, di lupa postnya, di lupa postnya begitu Stay Langsung! Semuanya begini Peace! Bye bye! Thank you guys!